selamat menikmati Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu atas limpahan rahmat dan ni'mat yang diberikan kepada kita semua sehingga dengan sebab ni'mat tersebut Alhamdulillah kita mampu melaksanakan berbagai jenis aktivitas ibadah terutama begitu juga aktivitas keseharian kita masalah keduniaan kita Alhamdulillah mudah-mudahan ni'mat ini janganlah Allah cabut dari diri kita dan dicap dari menjadi orang-orang yang kufur ni'mat kalau karenanya mari sama-sama kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalalu sebagai tanda bahwa kita telah menyukuri ni'mat Allah tersebut salawat dan salam tidak pernah berhenti kita disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW Allahumma salli wa sallim alaih taib kaifah lukum jami'an Alhamdulillah taib hari ini kita masih melanjutkan pelajaran tarikh kira-kira pertanyaan keberapa itu ya siapa yang masih ingat pertanyaan ke berapa mana ini mana jemaah ini jemaah mana ini ada suara ini ihsan yang terakhir kita datang apa pelajarnya tarikh ha tak apa gak dengar suaranya kuat sikit ha apa kecil kali suaranya bisik-bisik disama ustad gak dengar ustad ini ha hai hai dikerantum hai hai membelah bulan oke adiopah Hai setengah bari tuh hai yopah hai hai halo halo enggak dengar ada yopah itu sheikh sheikh mana sheikh sini sheikh buka lah sheikh ha mana wajahmu hai 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 malu antum Hai jam malu-malu Hai mana hai 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 mana sheikh Hai merahnya mana ya Allah enggak pakai baju rupanya dia Masya Allah udah dibilangin jam-jam segini harus sudah aktif semua pakai peci pakai baju sekolah Hai jangan-jangan baru-baru bi-abit ya dari itu udah coba sambil-sambil dijawab ya ah tetap ngabar itu pelajarnya hai 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 ya Allah Hai ini enggak ngulang-ulang pelajaran ini ya Hai jangan kayak gitu Hai kasihanlah waktunya Hai Ketika capek belajar enggak diulang-ulang kan hilang dia ulang-ulang ya Hai yang lain juga Hai jangan lupa-lupa ha Hai yang berapa 28 Hai yang terakhir 28 tentang apa itu hai 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 kita banyak kali lagi nih Hai nanti kalau banyak-banyak nanti Hai Antum enggak tarik dia Hai mesin caranya kayak gitu mau lima halaman sekalian belajar Hai Hai nanti Antum capek artinya lagi besar harapnya lagi Hai Hai boleh disewa kecematannya rib Hai berapa sewanya hai 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 mana pecinya hai 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 ya yang hari itu tentang apa Hai tentang hai 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 28 Hai Nabi pergi ke Bani Sakif atau di toib dia ini 28 Hai baik semuanya perhatikan ya Hai ketika menjelaskan Hai mulai belajar semuanya perhatikan jangan lagi sibuk-sibuk yang lain Hai makanya untuk memastikan Antum harus buka videonya Hai jangan tutup nanti Ustadz enggak tahu antum apakah belajar apa enggak Hai hari ini kita yang masuk ada 29 orang Hai seperti biasa ya satu lokal satu lokal lagi gak ada kabar Hai macam-macam alasan yang gak mau zoom Hai semoga untuk mistikoma memberikan ke istiqoman dan diri Antum tetap belajar dalam ngurus siapapun Hai karena pada saat-saat sekarang ini ya banyak sekali godaan godaan malas belajar bahkan ada yang langsung ngaku sama Ustadz anak nggak ada sama sekali Ustadz baik zoom atau pendilai sama aja Ustadz langsung ngaku dia jujur pula dia tuh jujur pula dia jadi ngapain nggak ada Ustadz di kamar aja Subhanallah luar biasa ini kemudian Antum yang yang ikut ini istiqomah belajar syukur ini imat itu ya untuk diberikan niimat belajar walaupun secara zoom itu niimat itu mungkin orang dulu kayak mana itu seandainya jaman dahulu jaman nenek-nenek kita yang apa namanya jaman covid melanda tanpa nggak ada zoom sama sekali saat itu ya kan mereka belajarnya tapi Alhamdulillah kita diberikan niimat tersebut ini udah ini udah iya jadi mudah-mudahan yang terutama istiqomah ya tapi kita mulai aja yang lalu Nabi tentang berdakwa ke Bani Sakib baik sekarang yang 29 ya siapa yang bisa bacakan ini setorang lah minta setorang bacakan yang ke 29 siapa ada yang mau bacain ada siapa ya bisa lah ya siapa tunjuk aja Aziz silahkan Aziz baca Aziz Aziz tidak tidak ya tidak Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang ingin mengartikan? Silahkan. Ada yang bisa mengartikan? Ihsan. Tadi dia mau baca. Sekarang dia mengartikan. Tutupnya mulai itu. Tutupnya langsung. Tadi mau kali dia baca. Sekarang mengartikan. Coba. Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Misalkan kasih jepek. Bisa mie jepek, bisa. Nilainya 100. Mau mie jepek atau mau nilai 100? Dua-duanya bisa? Bisa, InsyaAllah. Ada yang bisa enggak? Tapi lengkap ya artinya ya. Nilai sama mie jepeknya. Ada? Kalau enggak, kalau enggak belajar dulu pun payah lah. Makanya sebelum itu belajar, buka kamus dulu. Di cek dulu. Kita lanjut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah poin ke-29. Pertanyaan ke-9. As-so'aluk. Tis'a wa ishrin. Pertanyaan yang ke-29. Matakana istima'ul jinni likiro'atihi sallallahu alaihi wasallam wa fi ayi makanin kana dalik. Baik. Kapan ya istima'ul jinni? Jadi karenanya enggak diartikan lagi ya. Kapan jin mendengarkan? Kapan jin mendengarkan kiro'atihi? Baca'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ayi makanin. Dan dimanakah tempatnya? Nah gitu kan. Dan dimanakah lokasinya? Dimanakah kejadian demikian? Jadi wa fi ayi makanin kana dalika? Jadi kalau diartikan berkata dan pada ayi apa makan tempat adalah dalika demikian. Susah ya. Makanya dimanakah lokasinya? Nah gitu. Dimanakah itu? Bisa juga. Kapan para sekelompok jin mendengarkan bacaan Nabi? Dan dimanakah itu? Nah itu kalau artinya mudah. Bisa lah ya. Ikuti ya. Jawab. Jawabnya adalah. Kanada dalika binakhlah. Tempatnya adalah. Kanada dalika adalah demikian. Kalau artinya yang bagus. Adalah. Lokasi demikian. Atau tempatnya adalah. Di binakhlah. Di doyat yang lain disebutkan. Lembah. Atau. Wadi. Nakhlah. Wadi itu lembah. Sebuah lembah. Nakhlah apa naklah? Apa naklah? Ada dalam soro Mariam ini. Halaman kedua. Paling bawah. Yang mana? Judulnya? Judul. Bukan. Kanada dalika. Tempatnya adalah. Nah gitu. Itu aja langsung. Itu kan menjawab yang tadi. Kanada dalika. Dimana ke lokasinya. Gitu kan. Lokasinya adalah. Gitu. Kalau arti perkatanya. Adalah demikian. Nah gitu cara ketiga lalu arti perkatanya. Kalau yang enaknya itu. Lokasinya adalah. Binakhlah. Di sebuah lembah. Pohon. Apa? Kurma. Kurma apa anggur? Kurma. Ya kurma. Nakhlah kurma. Wah. Apa? Wah huzzi bizi'in nakhlati. Lembah. Binakhlah. Lembah pohon kurma. Atau gak saya diartikan. Nakhlah aja. Lembah nakhlah. Dimana itu? Baina makkata watto'if. Jadi nakhlah itu. Lembah itu dimana? Lokasinya. Baina makkata watto'if. Itu diantara makkah dan to'if. Jadi pertengahan. Mekah belum nyampe. Dan to'if juga belum sampai. Pertengahan. Indah rujuk ihi. Ketika dia pulang. Ketika beliau pulang. Atau ketika beliau kembali. Min sakifin. Dari bani. Bani sakif. Di mana sakif itu? Di. To'if kemarin. Sakif itu. Bani. Anak cucu. Atau kobillah. Kobillah bani sakif. Yaitu di to'if. Jadi setelah nabi kembali dari to'if. Di pertengahan itu nabi beristirahat. Namanya naklah. Sebuah lembah. Disitulah. Sekelompok jin. Mendengarkan bacaan. Nabi SAW. Terus. Wakana mimma. Dan adalah. Mimma diantara. Samia'uhu. Yang didengarkan oleh. Para jin. Jadi samia'uhu disini artinya. Mendengarkan. Siapa? Kembali kepada al-jin. Jadi maf'ul. Jadi fa'ilnya adalah. Adalah al-jin. Karena ceritanya apa? Jin mendengarkan al-quran. Bacaan nabi. Jadi kembali kepada disini lagi. Di mana fa'ilnya nih? Jadi. Janganlah cari disini. Ma'ilnya. Ingat cerita di awalnya apa? Nah ini dia awalnya. Wakana mimma. Dan adalah. Di antara. Yang didengarkan oleh para jin. Apa? Surah al-Rahman. Jadi. Para jin itu mendengarkan. Bacaan nabi. Ketika nabi membaca surah. Surah al-Rahman. Fakanu. Maka. Para jin tadi. Ida sami'u. Ketika mereka mendengarkan. Kepada ayat yang berbunyi. Fabi'ayyi ala'i rabbikumatukadziban. Ketika nabi membaca surah ini. Membaca ayat ini. Tepatnya pada ayat. Fabi'ayyi ala'i rabbikumatukadziban. Lalu para jin tadi. Berkata. Walabi syai'in. Min ni'amika nukadzib. Walabi syai'in. Min ni'amika nukadzib. Jadi para jin berkata. Dan tidaklah sedikitpun. Walabi syai'in. Dan tidaklah sedikitpun. Min ni'amika. Dari ni'matmu. Kembali kepada Allah ya. Dari ni'matmu ya Allah. Nukadzib. Kami dustakan. Dan tidaklah sedikitpun. Dari ni'mat engkau ya Allah. Kami dustakan. Rabbana. Walakal hamdu. Rabb kami. Dan. Walakah. Kepadamulah. Untukmulah. Alhamdu. Pujian. Dan pujian hanyalah untukmu. Dan pujian. Hanyalah untukmu. Ya Rabb kami. Wa anzalallahu fi dalika. Dan ketika itu juga. Ketika para jin mendengarkan. Bacaan Nabi. Di saat itu juga Allah menurunkan. Ayatnya. Wahyu. Berupa apa? Surah Al-Ahqaf. Ayat 29. Allah mengatakan. Wa'id. Surahna ilaika nafaram. Minal jinni. Yastami'un al-Quran. Dan ingatlah. Ketika kami hadapkan. Kepadamu. Kembali kepada. Rasulullah. Dan ingatlah. Surahna. Ketika kami hadapkan. Kepadamu. Nafaroh. Sekelompok. Sekelompok. Nafaroh. Artinya segolongan. Sekelompok. Minal jin. Dari golongan jin. Yastami'un al-Quran. Mereka mendengarkan. Al-Quran. Dan ingatlah. Ketika. Kami hadapkan. Kepadamu. Wahai Muhammad. Sekelompok jin. Yang mendengarkan. Al-Quran. Juga surah. Jadi ada dua. Surah. Dua ayat. Yang turun saat itu. Pertama. Surah. Al-Ahqaf. Ayat 29. Kemudian. Surah Al-jin. Ayat 1. Allah mengatakan. Kul uhiya ilayya anna hustama'ana farum minal jin. Katakanlah. Uhiya. Wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Telah diwahyukan kepadaku. Bahwa. Sekelompok jin. Telah mendengarkan. Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad. Telah diwahyukan kepadaku. Bahwa. Sekelompok jin telah menyimak. Atau. Bacaan. Al-Quran. Baik. Perhatikan semuanya. Ini adalah. Kisah sebenarnya yang. Sambungan yang lalu. Jadi Nabi kan. Saat itu kan. Pulang dari. Ta'if. Ya kan. Ta'if. Bagaimana kondisi Nabi? Nabi. Dalam keadaan. Muram. Muram durja. Bersedih. Tidak ada yang Nabi. Merasa bersedih. Selain sahan itu. Sampai-sampai. Malaikat penjaga gunung pun. Ikut andil. Ingin membantu Nabi. Ketika tahu peristiwa itu. Maka. Malaikat penjaga gunung. Berkata kepada Nabi. Ya Muhammad. Apa yang engkau inginkan? Apakah kamu ingin. Bahwa dua gunung itu. Gunung. Nabi Kubais. Ingin kuratakan. Di sebuah kampung. Yang mendurhakai dakwamu. Sabar. Kata Nabi. Aku berharap. Orang-orang yang masih ada. Keinginan untuk ikut di dakwahku. Keimanan. Maka selamatkanlah mereka. Artinya Nabi gak langsung emosi. Udah. Senang kali aku. Gak gitu kan. Ayo hancurkan aja. Kampung itu. Gak ada gunanya itu. Gak seperti itu. Subhanallah. Gitalah Rasulullah ya. Walaupun sudah Nabi disakiti. Bukan hanya perasaan. Disakiti. Bukan hanya hati. Ya. Bukan cuma hati yang disakiti Nabi itu. Fisik pun Nabi mengalami hal seperti itu. Ya. Sampai Nabi berdarah-darah. Ini cuma berdakwah berdarah-darah. Bayangkan. Antum disuruh belajarnya gak mau gitu. Malas-malas. Belajar gak mau. Padahal dikasih nikmat. Kesempatan. Hanya tinggal belajar. Mengamalkan. Gak mau. Nabi mendakwakan agama. Supaya orang-orang. Ya. Kembali kepada Tauhid. Luar biasa. Nanti. Saatnya Antum juga berdarah seperti itu. Setelah ada masanya. Ilmu yang Antum dapatkan sekarang ini. Jangan lupa. Antum sebarkan kepada orang. Oh Ustaz. Ana gak ada niat menjadi Ustaz. Itu bukan alasan. Ustaz. Ana kan menjadi insinyur. Ana mau menjadi dokter. Mau menjadi tentara. Jadi Ana gak ada hubungan dengan berdakwah. Nah. Berdakwah. Menyampaikan agama. Bukan hanya untuk Ustaz. Setiap orang. Menyampaikan dakwah. Apapun profesinya. Dia tentara. Maka dia menyampaikan dakwah. Menyampaikan agama. Kepada orang. Ya. Bersama dia. Di tentaranya. Kalau dia dokter. Maka dia menyampaikan dakwah. Menyampaikan Islam. Di kalangan dokternya. Silahkan. Kita gak ada halangan. Jadi ilmu yang Antum sekarang pelajari. Kalau Antum simpan-simpan. Antum berdosa. Kalau Antum gak amalkan. Antum berdosa. Jadi Antum sudah masuk kecebur istilahnya. Di sebuah tempat bernama ilmu. Jadi ketika Antum kecebur. Di dalam air. Air itu adalah ilmu. Maka Antum mau tak mau harus. Minum sekalian. Istilah kira-kira. Artinya apa? Jangan lagi Antum. Kesal kali gitu kan. Masuk air gitu kan. Atau Antum mau naik lagi. Gak mungkin. Antum udah basah. Kalau udah basah. Kata orang. Minum sekalian. Artinya apa? Setelah Antum sudah masuk ke halako ilmu. Ditakdirkan Antum untuk belajar. Belajarlah sampai akhir hayat Antum. Jangan pernah berhenti. Sekali kata anak PP. Sekali layar terkembang. Pantang kita bersurut. Sekali kita berlabuh. Pantang mundur ke belakang. Gak ada gunanya lagi kita mundur ke belakang. Langsung kita belajar. Langsung kita untuk belajar. Taip. Jadi ketika Nabi kembali. Dalam keadaan muram. Bersedih. Karena tak satu pun yang mengikuti dakwanya. Tak satu pun. Bahkan anak-anak pun ikut campur untuk melempari Nabi dengan batu. Sehingga terompah Nabi. Basah dengan darahnya. Sampirkan Nabi sebuah lembah. Lembah Nakhlah tadi. Di sana Nabi duduk. Merenungkan. Bersama Zaid bin Harithah. Zaid ini adalah. Apa namanya. Apa namanya. Yang menjadi khodim. Atau yang membantu Nabi di rumah. Pelayan Nabi lah yang namanya. Pelayan Nabi. Namanya Zaid bin Harithah. Nah saat itulah. Ada sekelompok jin. Ketika Nabi membaca. Surah Rahman. Datang. Menemui Rasulullah. S.A.W. Dalam keadaan Nabi bersedih. Nah. Dari ayat-ayat yang kita lihat itu. Tak satu pun ayat. Yang menunjukkan bahwa Nabi itu melihat. Para jin. Tak satu pun ayat yang kita lihat tadi itu. Yang menunjukkan bahwa. Nabi itu. Melihat jin. Enggak. Nabi mengetahui. Ada jin. Yang mendengarkan bacaannya. Ketika Allah S.W.T. Mewahyukan kepada beliau. Bahwa ada sekelompok jin. Yang mendengarkan bacaanmu tadi. Gitalah kira-kira. Artinya apa. Bahwa dakwah Nabi. Ya walaupun merasa. Apa namanya. Bersedih. Tetapi masih ada. Di alam gaib sana. Makhluk. Alam gaib. Yang masih mengikuti dakwah Nabi. Itulah sekelompok jin. Yang beriman. Yang mereka. Juga setelah pulang. Kepada kaumnya. Juga perajin ini mendakwakan Islam. Subhanallah. Jadi. Bukan manusia yang ikut dengan Nabi. Ada juga. Makhluk bernama jin. Yang ikut juga. Mendengarkan. Mendengarkan atau menyambut dakwah. Nabi SAW. Subhanallah. Allah SWT. Lagi-lagi. Memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Dan menghibur Nabi. Bahwa dakwah Nabi itu. Bukanlah yang sia-sia. Tidak ada manusia. Maka sekelompok jin akan juga beriman. Kepada Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa. Bahwa. Selain kita yang manusia ini. Juga jin diwajibkan. Seperti ayat dan surah azariyat itu. Juga beriman. Tujuan diciptakan jin dan manusia. Untuk beriman kepada Allah SWT. Ini ayatnya. Bahwa. Jin juga ikut beriman. Kepada Nabi SAW. Allah SWT. Barakallahu fiikum. Ilahuna. Sampai sini dulu ke jin kita ya. Tarikh. Jangan lupa. Tugas antum. Setelah ini. Maka antum catat ya. Antum kirimkan ke Ustaz. Catatannya. Yang sebegantum telah mengikuti. Akha jin ini atau siro ini. Taip parakallahu fiikum. Jika ada pertanyaan. Nanti silahkan diwajibkan ya Ustaz. Bia Jafri. InsyaAllah. Nakhtatin. Subhanakallahumma bihamlik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati